Intro Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini Baik bahasan tentang Mufrodat, Sorok Tasrif, Nahwu maupun Uslub Bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami Yaitu program Sekolah Arab Digital adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini Yaitu 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz Semuanya ada 8 jilid Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA Memesan dan membeli 1 paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli 1 paket 8 jilid buku yang kami buat ini Silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini Semoga buku-buku ini bermanfaat Sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku Ajar yang kami buat Semoga bermanfaat Al-Ajib, ayyul ikhwan wa al-akawats Haya bina nabdaw darsana fi hadhi al-laylah Wa fi hadhi al-munasabah Wa fi hadhi al-sa'ah bil-basmalah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, bolehlah tanya Bagaimana ibu? Tadi usah sebut karimun tu ialah isim fail Sejauh yang anda pernah belajar, karimun tu syifat Sifat mosyabbaha Sebab kalau kita kata dia isim fail Kita kata karimun Misalnya macam itu kan Kalau apa ni, mujarat 3 tu Karimun Karimun seringnya kita sebut sebagai Sifat mosyabbaha Dan kemudian dia itu Selalunya bermakna sangat Sangat mulia Misalnya Tuhan Allahu karimun Macam itulah yang dulu pernah belajar lah Ustaz Kita tak panggil itu sebagai isim fail Isim fail kalau mujarat gini Kalau misalnya dah Rubai ke khumasi Bentuknya dah lain Macam itulah yang anda belajar Sebab itu anda buat banyak benda gini ni Kita biasa buat macam gitu Betul ibu Itu yang ibu sampaikan benar Bahwa karim, kabir, sohir Apalagi misalnya azim, samin, dan banyak yang lain Itu kata-kata sifat itu dalam ilmu nahwu disebut dengan Sifah mosyabbaha Sifat yang diserupakan Karena yang namanya sifat itu Melekat Kepada orang Apatau sesuatu yang disifatinya Nah sedangkan apa Selain sifat musabah Aktivitas itu Aktivitas tidak selalu melekat Misalnya Berjalan itu sifat atau aktivitas Aktivitas Menulis juga aktivitas kan Jadi kalau ganteng, cantik, kaya, rajin, pintar itu Aktivitas atau kesifat? Sifat melekat Sifat-sifat yang melekat pada sesuatu atau seseorang itu Disebut dengan sifah musyabbaha Sifatun musyabbaha tun Sifah musyabbaha Sifatun musyabbaha tun Nah lalu pertanyaannya Apa saja kata-kata yang termasuk sifat musyabbaha? Secara mudahnya Sifat musyabbaha adalah Semua kata-kata yang bermakna sifat Contohnya besar Kecil Agung Hina Mulia Rendah Apalagi Kaya Miskin dan sebagainya Begitu ya Lalu Kita ambil contoh Misalkan kata kabirun Nih kabirun Apa artinya kabirun? Besar Besar Sifat musyabbaha bukan? Iya Kebalikan dari kabirun adalah sogirun Sama juga kan? Iya Baik berikutnya lagi Alzimun Ada lagi hakirun Hina misalnya ya Hakirun Dan lain-lain Termasuk tadi Hasanun ya Hasanun Baik sampai sini dulu aja Empat dulu Kabirun Sogirun Alzimun Dan hapirun Nah Kabirun ini kata sifat Sogirun juga kata sifat Alzimun juga kata sifat Hakirun juga kata sifat Nah ini semua Ini bisa dikembalikan ke fiilmadi Isim-isim ini Kabirun Sogirun Alzimun Hakirun Semuanya adalah isim Dan isim-isim ini bisa dikembalikan ke fiilmadi Nah kabirun apa isim fiilmadi nya 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 Kita buat rumusan Sebu Maaf Hampir semua sifat musabaha Hampir semua Atau majority ya Banyak Kebanyakan Sifat-sifat itu Apabila dijadikan ke fiilmadi Itu angin fiilmadi nya Doma Kaburo Sogirun Takura Sogura Alzimun Alzuma Alzuma Hakirun Hakura Hakura Atau tadi Hasanun ya Hasanun Hasuna Hasanun Hasanun Hasuna Karimun Karuma Ya begitu Karimun Karuma Apalagi Kamilun Sempurna Kamula 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 Kamilun beda waziannya Bukan kamilun Tapi kamilun Lalu nakisun Kurang Apa madinya Nakusoh 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 asalukum Nakusoh Dan seterusnya Nah Isim-isim yang bermakna sifat Itu Bisa Dikembalikan Kekata dasarnya Berupa Vilmaldi Dan ketika Isim-isim itu Terbuat dari Isim-isim yang Mujarod Maka Vilmaldinya Juga Mujarod Dan Banyak Atau Kebanyakan Atau Majority Isim-isim Yang bermakna sifat Itu Pada saat Dikembalikan Ke Vilmaldi Itu Ain Punya Doma Nah Dalam Pembagian Fiil Yang kita Lakukan Yang kita Rumuskan Fiil-fiil Yang Ain Punya Doma Itu Disebut Sebagai Wazan Satu Dalam Rumpun Satu Begitu Ya Makanya Kaburo Soguro Al-Gumah Hapuro Ini adalah Rumpun Satu Nah Sebagaimana Fiil Madi Maka Setiap Fiil Madi Juga Punya Isim Fa'il Sebagaimana Juga Ada Isim Mas Darnya Maka Katakaburo Saya Gunakan Warna Yang Berbeda Katakaburo Ini Fiil Madi Mudurnya Bagaimana Yak Buru Yak Buru Mas Darnya Apa Banyak Banyak Bisa Kibron Kibron Bisa Kubron Bisa Kibaron Ini Beda Beda Maksudnya Beda Kaburo Yak Buru Kibron Kubron Kibaron Mak Baron Master Mimi Lalu Nah Fahua Kabirun Kabirun Tapi Tidak Ada Isimahul Kalau Kata Sifat Tidak Ada Isimahul Karena Kata Sifat Itu Kan Tidak Bisa Dijadikan Objek Tidak Ada Objek Yang Dibesari Tidak Ada Nah Pertanyaannya Kabirun Ini Isim Apa Isim Fa'il Fa'il Tidak Isim Masdar Kabirun Isim Fa'il Maka Begitupun Kata Hasanun Ini Isim Fa'il Wazan Yang Berbeda Kamilun Juga Isim Fa'il Wazan Yang Berbeda Nak Kisun Juga Isim Fa'il Yang Bermana Yang Wazan Berbeda Juga Nah Untuk Isim Isim Fa'il Yang Terbuat Dari Kata Kata Sifat Itu Isim Fa'il Wazannya Memang Bermacam Macam Yang Paling Banyak Adalah Wazan Fa'ilun Paling Banyak Harimun Nabilun Hapirun Alimun Sohirun Kabirun Dan Banyak Yang Lain Dan Yang Wazan Fa'ilun Sedikit Kamilun Nakisun Sedikit Tidak Begitu Banyak Wazan Fa'ilun Hasanun Juga Tidak Banyak Ada Wazan Fa'ilun Seperti Wajilun Tidak Banyak Yang Terbanyak Itu Wazan Fa'ilun Untuk Sifat Musabaha Gitu Nah Akan Tetapi Nanti Memang Tadi Yang Ibu Sokati Sampaikan Ada Beberapa Pingil Yang Bermana Aktivitas Aktiviti Pekerjaan Itu Isim Pairnya Ada Dua Wazan Misalnya Hamidah Hamidah Mudahnya Apa? Yah Yah Madu Yah Madu Isim Hamdan Kan? Hamdan Isim Pairnya Apa? Hamidun Hamidun Fahua Hamidun 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 Wazaka Mahmudun 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 Nah Baik Fahua Hamidun Hamidun Wazaka Mahmudun Sudah Sampai Simapul Aja Dulu Nah ini kita sekarang lihat Hamidun Ini isim apa? Hamidun Simfa'il Simfa'il Hamidun isim apa? Isimfa'il juga Isimfa'il juga Ini Hamidun Dan Hamidun Dua-duanya adalah Sigut Isimfa'il Bukan isim Maf'ul Tapi Isimfa'il Kalau Mahmudun Baru isim Maf'ul Tetapi Antara Hamidun Dan Hamidun Meskipun Dua-duanya Sama-sama Isimfa'il Maksudnya berbeda Kalau Hamidun Artinya Orang yang memuji Orang yang memuji Sedangkan Hamidun Orang yang dipuji Orang yang dipuji Inna ka Hamidun Majid Sesungguhnya Engkau Terpuji Majid Agung Jadi Hamidun itu Terpuji Bukan yang memuji Sebagaimana Rojim Dan Rojimun Rojimun Orang yang Merajam Rojimun Orang yang Dirajam Asyaiton Rojim Setan yang Dirajam Rojim itu Sigutnya isimfa'il Maknanya isim Maf'ul Jadi Ustaz Hamidun ini Orang yang dipuji Mahmudun juga Orang yang dipuji Iya Orang yang Cuma penggunaannya Kalau Hamidun Selalu kita gunakan Untuk Allah Kan Ustaz Misalnya Hamidun Majid Kita tak Tak kata Allah itu dipuji Mahmud Kan Ustaz Allah Mahmud Kita tidak Jumpa Ya Allah Mahmud Tidak jumpa Inna ka Mahmudun Kita tidak jumpa Tapi dari segi Mana antara Mahmud dan Hamid Maknanya sama Sama-sama Bermana Mahmul Mahmud isim Mahmul Mahmudun Sigut isim Mahmul Bermana Mahmul Sedangkan Hamidun Sigut isim Fahil Bermana Mahmul Nah ini Nanti bedakan Dengan ini ya Dengan apa Dengan Rahimah Rahimah Mudahnya apa Ya Rahimah Mahmul 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 Boleh Rahiman Boleh Rahmatan Boleh Ada banyak Ini mahdar semua nih Rahimah Rahman Rahman Rahiman Rahmatan Terus Mahmul 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 Nah Isim PNJ bagaimana Isim PNJ bagaimana Rahim Nah Isim PNJ adalah Fahwa Rahimun Rahimun Tuh Wadhaka Marhumun Tuh Marhumun Isim Mahmul Kan Marhumun Tuh Nah Sampai sini Aja Nah Bapak Ibu Rahimun Ini Isim Fa'il Ini Isim Fa'il Rahimun Juga Isim Fa'il Nah Rahimun Yang pertama Ini Yang Rahimun Panjang Artinya Adalah Orang Yang Menyayangi Atau Pengasih Atau Penyayang Sedangkan Yang nomor Dua Yang Rahimun Hinya Panjang Yang Sangat Menyayangi Menyayang Sangat Menyayangi Jadi Rahim Ini Maknanya Mana Mubalago Sangat Berbeda Dengan Hamid Berbeda Dengan Rojim Kalau Hamid Dan Rojim Itu Isim Fa'il Bermana Maf'ul Tetapi Kalau Rahim Itu Isim Fa'il Yang Bermana Fa'il Tapi Mana Mubalago Mubalago Itu apa Bapak Ibu Bersangatan Sangat 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 Sekali Mubalago Jadi Ada Yang Isim Fa'il Wazan Fa'ilun Ada Yang Bermana Maf'ul Ada Yang Bermana Mubalago Ada Yang Bermana Mubalago Ada Yang Bermana Maf'ul Contoh Wazan Fa'ilun Yang Bermakna Mubalago Seperti Rohimun Majidun Itu Mubalago Sedangkan Fa'ilun Yang Bermakna Maf'ul Contohnya Adalah Hamidun Rojimun Kotilun Dan Yang Lainnya Yang Saya Lupa Tetapi Kalau Untuk Kata-kata Yang Bermakna Sifat Sifat Musyabaha Wazan Fa'ilun Seperti Kabirun Sejauh Yang Saya Tahu Ini Bukan Mubalago Tapi Mubalago Kabirun Besar Bukan Sangat Besar Sogirun Kecil Bukan Sangat Kecil Karena Sogirun Kabirun Itu Kata Yang Bermana Sifat Atau Sifat Musyabaha Sehingga Wazan Fa'ilun Bukan Sebagai Mubalago Kalau Mubalago Itu Sejauh Yang Saya Tahu Ketika Vionya Berman Aktivitas Aktiviti Pekerjaan Bukan Sifat Itu Barangkali Yang Bisa Saya Jelaskan Ibu Bismillah Rahman Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Sangat Berharap Channel Arabia TV Ini Memberikan Manfaat Yang Sebanyak Banyaknya Sebesar Besarnya Dan Juga Seluas Luasnya Untuk Semua Kalangan Namun Saya Juga Paham Sebagian Dari Penyimak Channel Arabia TV Ini Ada Yang Kemampuan Berbahasa Arabnya Masih Dasar Bahkan Sangat Dasar Sehingga Sebagian Video Yang Ada Di Channel Ini Tidak Bisa 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 Dipahami Dengan Baik Sebagaimana Mereka Yang Sudah Punya Kemampuan Dasar Yang Cukup Bagus Itulah Sebabnya Kami Sudah Membuat Program Namanya Program Sekolah Arab Digital Yang Kami Singkat SAD Program Sekolah Arab Digital Adalah Sebuah Program Pembelajaran Bahasa Arab Dari Dasar Hingga Pintar Dari Awal Hingga Lanjutan Belajarnya Secara Bertahap Secara Sistematis Mudah Dipahami Mudah Dicerna Dan Juga Mudah Dipraktikan Serta Bertarget Oleh karena Itu Jika Teman-teman Ada Yang Ingin Belajar Bahasa Arab Dari Dasar Hingga Pintar Dari Awal Hingga Lanjutan Secara Bertahap Secara Sistematis Dan Bertarget Mencapuk Mufrodat Soroh Nahbu Usluf Dan Yang Lainnya Silahkan Bergabung Dalam Program Sekolah Arab Digital Ada Informasinya Saya akan Tampilkan Sayangan Berikut ini Mau Kuasai Bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Sistematis Mudah Dan Bertarget Belajarnya Dari Awal Hingga Lanjutan Dari Dasar Hingga Pintar Mufrodat Soroh Nahbu Usluf Dan Yang Lainnya Mendalam Mudah Dipelajari Mudah Dipahami Dan Mudah Dipraktikan Mau Kuasai Bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Mau Kuasai Bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Subframes Dimitra Abone 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 Terima kasih.